Jadi ini nasi Hainam nya, ini untuk chicken nya, ayam rebus nya Amak banget Cik Asupan protein nya harus tinggi Aku kehamilan pertama OHHS nya ringan banget Nah yang kedua yang kalundra Kalundra agak OHHS Gue agak berat, tapi justru sebelum Sekarang klik tombol malah Ya 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 Hai guys, welcome to our youtube channel Keluarga Iti Kali ini aku mau cerita soal pengalaman aku bayi tabung Banyak banget yang nanya ke DM aku Sebenernya kalo di Instagram tuh aku udah pakein hashtag Hashtag nya itu adalah IVF Journey Tia Ariestia Satu, dua, tiga Karena aku udah tiga kali program bayi tabung Yang pertama Alhamdulillah aku dapet anak yang pertama kanaka Yang kedua itu gagal Dan yang ketiga itu Alhamdulillah aku dapet kalundra Insya Allah nanti akan ada yang keempat ya Nah disini aku lebih mau membahas Soal makanan-makanan yang bisa support kita selama program bayi tabung Sebenernya mungkin gak cuma untuk bayi tabung aja ya Nah supaya lebih, lebih bener lagi gitu Kalo aku kan at the end makanan yang dikasih, yang di suggest sama dokter yang nanganin kita gitu Kayak dengan case aku dan mungkin temen-temen bayi tabung yang lain itu bisa beda-beda dengan dokter yang lain pula gitu Jadi kayak dokter tuh punya kriteria masing-masing untuk pasiennya Tentunya gak bisa sama rata Tapi rata-rata itu kurang lebih mirip-mirip Nah ini supaya lebih jelas lagi Aku punya sahabat Sahabat aku itu, dia itu punya bisnis makanan catering Yang men-support makanan-makanan untuk program kehamilan bayi tabung Bahkan sekarang beliau ini berhasil men-support salah satu rumah sakit bayi tabung terbesar di Indonesia Citra Mami Moi Hai Ya ampun, gila kita dari zaman kapan banget ya? 2016 kali ya, kita bersama-sama ya Dari zaman lo jualan kacang di Topless Kacang yang sehat itu loh Ya, mix raw Mix raw gitu Dari mulai kacang almond Terus ada pumpkin Cuman dulu di dehydrate kalo gak salah sih Iya bener Jadi kayak kering banget dan gak digoreng Gak digoreng, terus udah gitu Jadi dia untuk menghentikan fermentasi dari si mikro Kadang-kadang kan ada yang orang kalo makan kan dulu musim tuh raw-raw Nah cuman kalo misalkan mereka makan langsung raw gitu Ada beberapa orang yang gak kuat Iya Kayak misalkan dia jadi perutnya malah sakit Nah ini ada satu mesin yang namanya dehidrator Punya mesinnya sendiri loh? Aku punya mesinnya sendiri Itu untuk mengeringkan gitu Khusus untuk sayuran Sampai sekarang masih jualan juga itu? Sekarang lagi stop dulu sih Lagi stop dulu, kayaknya abis ini jualan lagi ya? Kayaknya gitu Karena ada permintaan gitu ya? Banyak alhamdulillah Nah terus akhirnya setelah dia jualan kacang itu Dia awal-awal kayak cobain ti, cobain Wah enak banget Sampai aku ada waktunya ketemu dokter program hamil Bagitabu gak boleh makan kacang Iya, lu gak boleh makan almond ya kalo gak salah Iya, gak boleh makan segala kacang-kacangan Segala kacang-kacangan ya Jadi kalo zaman dulu Dokter yang menangani aku Memang tidak menyarankan makan kacang-kacangan Dengan kondisi PCO aku Dan kalo zaman dulu memang kacang-kacangan Coba dikesambikan dulu, jadi jangan dulu Tapi kalo sekarang udah boleh ya? Kalo sekarang banyak sih yang udah boleh gitu Hanya paling yang masih suka pantangan yang masih terus ada itu adalah soya ya Itu masih ada Soya masih ada Oke kita tarik lagi nih ya Akhirnya Mami Moini kan punya catering Catering sehat kalo dulu ya Terus abis itu aku dengan kondisi khusus Aku harus ngejalanin bayi tabung Makanannya juga kayaknya gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu Banyak pantangan ya Dan harus banyak istirahat Bingung kan Gimana nih gue nih? Akhirnya gue ngaduk ke dia Cid, gimana nih Cid? Gue makanannya nih Cid gitu Yaudah gue bikinin aja Apa requestan dari dokter lo? Jadi disesuaiin ya sama requestan dokter Jadi waktu itu bener-bener disesuaiin Dan akhirnya Alhamdulillah Aku tuh ngejalanin bayi tabung bisa senikmat itu Karena aku gak pusing lagi mikirin harus makan apa Harus masak apa Siapa yang masakin, siapa yang bawain makanannya dan sebagainya gitu Jadi aku waktu itu catering sama Mami Moi ya Iya betul Dua minggu ya Dua minggu awal terus selanjutnya pas lagi hamil ya Pas hamil pertama Jadi dua minggu awal itu aku pakai catering Mami Moi Habis itu hamil di awal aku juga lanjut catering Mami Moi Karena waktu itu kondisinya aku OHSS ringan Jadi pokoknya OHSS itu biasanya ada beberapa hal yang harus dijauhi Dan asupan proteinnya harus tinggi Kayak kalo misalkan Aku yang pertama kehamilan pertama OHSS ringan banget Nah yang kedua yang kalundra Kalundra agak Berat ya? Tapi justru sebelum dimasukin Oh malahan sebelum dimasukin ya Iya iya Karena memang stimulate gue mungkin lebih tinggi kali ya Jadi waktu itu gue sampai sempet infus albumin Ada kan albumin kan? Ya ada albumin Sebenarnya juga minum vitamin tambahan itu yang albumin itu Albumin itu ada kandungan-kandungan makanan yang bisa didapetin juga kan? Kalau albumin itu biasanya langsung ikan gabusnya sih Gabusnya? Kalau aku bikinnya ya Ikan gabusnya langsung aja Oke Jadi nih sekarang kita breakdown ya Makanan-makanan yang disarankan pada saat bayi tabung itu apa aja sih sebenernya? Protein Protein tinggi? Iya protein tinggi Ada dimana aja protein tinggi? Protein tinggi biasanya ikan-ikanan Terus kemudian dari ayam Sebenernya gizi seimbang ya Kalau menurut aku gizi seimbang Karena itu juga protein tuh gak bisa kalau cuma ikan terus Tapi tetep kita kan butuh ada seperti di ayam, di beef Itu kan masing-masing dia ada asupan-asupan vitamin sendiri ya Jadi itu memang harus saling melengkapi Di combine juga ya Di combine ya betul Terus sayuran Putih telur jangan lupa Ya putih telur pasti Itu kan putih telur Kalau zaman gue putih telur dari 6 sampai 8 butir sehari Betul banget Sampai tuh udah jamannya ya kalau ditanya Emang gak makan putih telur ya? Ya udah perjuangan Udah gak berasa Perjuangan gitu Sampai waktunya harus makan putih telur tuh udah sebelum makan udah Udah gitu gitu Ya tapi gak apa-apa gitu Kalau orang nanya mau putih telur ayam negeri atau putih telur ayam kampung Kalau dalam posisi bayi tabung sebaiknya Ayam kampung ya Ayam kampung Kenapa? Logikanya aja ya dia lebih kecil Jadi makan putih telurnya gak lebih banyak gitu Katanya sih asupannya lebih bagus daripada ayam negeri Ya betul Itu biar gue sih menghindari enak aja Terserah gitu Jadi lebih sedikit ya? Ya cuman pada saat diet Itu kan gue diet kemarin itu Aku ayamnya ayam Tapi ayamnya gue ayam negeri Karena lebih gede Biar makannya lebih banyak Jadi tergantung disesuaikan Disesuaikan Dengan kebutuhan dan nyaman masing-masing Betul Yang paling penting itu adalah nyaman jadi gak stress Bener Pas ngejalaninnya juga gitu Terus udah gitu biasanya sih kalau asupan yang lainnya sayuran Ya udah pasti Terus kalau untuk makanan sebisa mungkin juga karbohidratnya juga jangan terlalu banyak Secukupnya aja Betul Itu betul Ya kan Tapi waktu itu gak boleh makan nasi banyak-banyak nih Ya Karena gulanya itu Gulanya itu yang memang gak boleh terlalu banyak Justru karbohidratnya itu aku disaranin Ya kalau gak ganti beras merah ya Ya beras hitam Dia lebih gila lagi Aku pake beras hitam Cuman disarankan beras merah dia diganti beras hitam Jadi lebih bagus lagi gitu Terus udah itu kayak kentang-kentang juga boleh ya Kentang boleh Kentang direbus ya Dimix aja lah Kita juga gak usah terlalu yang kayak begini banget gitu Nanti stress sendiri soalnya gitu Jadi di enjoy aja Istilahnya intinya adalah jangan terlalu berlebihan gitu Intinya sih nomor satu ya kalau menurut gue Makanannya itu harus enak juga Karena ketika kalian menjalani program bayi tabung Itu udah pasti Udah lah gak bohong Senyaman-nyaman kita ngejalanin bayi tabung Banyak tekanan lah Ya kan Nanti berhasil apa enggaknya Nanti suami gimana Nanti uangnya bagaimana Ya kayak gitu Kayak gitu tuh kan ada gitu Terus udah gitu kita udah yang harapan kita Untuk ngedapetin Keturunan juga udah Ampe beribu-ribu persen gitu kan Jadi jangan bikin Stress lagi di bagian makanan gitu Cari Kalau memang kalian mau catering cari makanan yang paling enak Nah itu kan aku Sabtu Minggu libur Kalau Sabtu Minggu gue makan masakan mama Bebas Apa aja Yang penting enak gitu Terus udah gitu juga jangan yang Yang pakai MSG Ya betul Yang kayak gitu-gitu ya Oke ini kita sekarang mau lihat contoh-contoh makanan Yang dikasih ke klien untuk program bayi tabung Ini ya Ini aja Dan sekarang Mami Mo ini sudah bekerja sama dengan klinik bayi tabung nomor 1 di Indonesia Iya Alhamdulillah Aku tuh bangga loh sama kamu loh Oh Terima kasih Terima kasih Nah jadi ini ada makanannya apa aja nih? Jadi kalau yang ini Ini ada ikan sambal mangga Oke Tapi sambal mangga disini tuh nggak pedes Kita buka ya Karena kan beberapa pantangan katanya nggak boleh pedes Betul Jadi ini gimana caranya kita mengakali Biar tetep enak Tapi menggoda juga gitu Tuh Ini menunya segini banyaknya? Iya Gokil sih Ini gokel sih Ini dia ikan Ini ikan ya Ini ikannya aku pakai ikan kue Ini sambal manganya Sengaja aku pisah biar nggak basah ya Oke Terus ini nasi hitamnya Beras hitamnya Kemudian ini ada kangkung Kalaupun ada cabai-cabai itu sebenarnya hiasan Karena bijinya dibuang Jadi hanya untuk aroma ya Karena ada beberapa orang yang saya nggak bisa makan Mbak Kalau nggak ada cabainya Bener Suggesti mungkin ya Dan memang kelihatannya nggak indah ya Kalau misalkan flat banget gitu kan Gitu ya Gitu ya Oke Jadi kenapa sebenarnya disarankan tidak pedas Itu bukan apa-apa Bukannya nggak boleh yang gimana Gimana takutnya memicu perut kita Iya Itu moncor-moncor gitu kan Moncor-moncor dan sebagainya Nah itu tuh yang bisa Apa namanya Membahayakan gitu Betul Oke ini dia salah satu menu Ini menu dinner ya tadi ya Iya ini tadi menu dinner Tapi sebenarnya terserah mau dimakan siang Mau dimakan malam ya boleh-boleh aja gitu ya Gimana mereka Ini lunch Ini lunch Ini ada ayam Hainam Wow Nasi ayam Hainam Oke Makanan dia tuh sumpah enak-enak semua sih Sampai gue Sabtu Minggu kadang-kadang suka gue tepon Cip gue nggak ada yang masak ini gimana dong Ya udah lu gue kirimin masakan rumah gue ya Masakan rumah gue Masakan rumah gue Iya gue nggak ada yang masak nih Lu libur Oke Itu enaknya saya Karena memang saya sebagai temannya dia Jadi dia bertanggung jawab atas semua makanan yang masuk ke mulut saya Oke Ini ayam Hainam Ya ini ayam Hainam Ini walaupun kita bikin nasi Hainam tetep nasi hitam Oke Karena nasi hitam itu Tapi ini dibikinnya kayak nasi Hainam gitu rasanya Nanti dicobain aja rasanya ya Gitu Memang ada agak sedikit berbeda ya Oke Jangan disamain dengan nasi Hainam yang pakai nasi putih ya Iya ini kan makanan sehat kan Tapi untuk ukuran makanan sehat makanannya Mami Mo ini luar biasa Terus apakah terasa Hainamnya kan berasa kan Nanti udah gitu nggak bisa berhenti deh Walaupun itu ngerasa-rasa nasi uduknya ada Tetep harus berasa ya Tapi nggak pakai santan ini Enggak dong kita nggak ada pemakaian santan sama sekali Jadi ini nasi Hainamnya Ini untuk chickennya Ayam rembusnya Amak banget Cik Alhamdulillah makasih makasih Terus udah gitu ini ada kuahnya juga Iya Lengkap ya sampai jeruk nipis Terus udah gitu ini untuk sayurannya Oke Biar nggak bosen ya Soalnya kalau bosen kan kebayang doang monoton banget ya Iya Itu dia tadi yang lu bilang Makanan adalah salah satu Masa dimana kita juga harus menikmati itu kan gitu Iya Jadi kayak kalau misalkan yang bayi tabung itu udah banyak-banyak Stressnya Jadi jangan bikin stress lagi Jangan ditambahin stress-stress lagi Ini tadi lunch dinner Iya lunch dinner Kalau yang ini aku bikin salmon mentai Alam Mami Moy Ini nggak sih Ini biasanya pesen terpisah Tapi kadang-kadang ini juga jadi menu di catering aku juga Di catering untuk bayi tabung Iya untuk di catering bayi tabung Oke Meskipun ini dimodifikasi ya istilahnya ya Tetap salmon mentai cuman dimodifikasi Oke oke Modifikasi itu apa sih ya mungkin ada beberapa yang Kan mereka kalau nggak salah banyak yang pada nggak mau mayones Nah ini apa? Bukan mayones? Bukan dong Serius loh Serius Wah nggak beneran Dicobain ya Ini bukan mayones sayang bukan Tenang aja Ini bukan mayones Ini liat ya salmone di dalamnya ya Salmone di dalamnya Salmone mateng? Mateng dong Salmone mateng semuanya Wah gila salmone penuh loh Terus Udah gitu Tapi bawahnya tetep ya Nasi hitam Oh nasi hitam serius Tetep nasi hitam Tetep nasi hitam Tetep nasi hitam Ya lumayan lah mengobati kangen gitu Kadang ada menu mie ayam juga Gila 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 Ini parah sih Ya lumayan lah ya untuk yang lagi program biar nggak stress-stress banget Ini happy banget sih yang lagi program sumpah Karena mereka kan kadang-kadang suka pengen jajan ya Tapi nggak bisa jajan Jadi even burger pun ya kita bikin gitu Burger lah ayam lah Ada yang emak aku pengen makan ayam Tut gitu ya 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 Nah gitu ya Ada Kita bikinin deh Karena kan sebenernya yang bermasalah itu mungkin Yang FC-FC ya Iya Aku pengen makan ayam Tid FC Iya Iya Kayak dulu tuh pernah tuh ada artis juga tuh Yang ikut catering di aku Aku pengen banget makan m**** mba Tolong Oke aku bikinin ya burger Tapi burger kan dalam arti kata sebenernya junk food tuh apa sih Karena mungkin dagingnya terbuat mengandung pengawet Tapi kalo kita bikin sendiri kan nggak ada pengawetnya Bener bener Kita sekarang ke menu yang lain Yang ini yang banyak sayurnya Nah Ya Cobain lihat dia sayurnya ya Iya Ibu sudah tau kan dari 7 tahun yang lalu bu ya Bu Daun semua Kenapa ku naun atu neng Lah kan memang harus begitu Kenapa apa Nggak bisa makan daun Ini mana dong Padahal istrinya orang Sunda Waduh Wah ini kayak bento-bento gitu ya Iya Kalo yang ini ceritanya aku bikin kan karena sekarang lagi musim Bukan no sayang Ini Korean beef bowl Ini tuh jadi Di bawahnya ada nasi juga Di bawahnya nasi Tetep nasi Semua pake nasi kok Karena biasanya orang Indonesia itu memang harus disangguan ya Iya betul ya Orang Indonesia kebanyakan mengenai nasi Tapi kalo di quest tanpa nasi juga bisa kan Bisa Boleh Aku coba boleh ya Boleh silahkan sayang Kamu mah langsung coba aja Ini agak sedikit modifikasi ya Aku pake toge Oh toge Oh biar sekalian penyuburan ya Iya penyuburan Tapi memang kadang-kadang ada beberapa yang request Nggak mau toge ya Itu nanti bisa ditulis di notes nya aja Sebenernya kalo Zaman dulu gua Toge tuh termasuk turunan kacang-kacangan Iya Tapi kalo sekarang ada beberapa dokter Justru malah yang menyarankan Menyarankan Harus banyak makan Jadi balik lagi tergantung dari case nya masing-masing Betul Gitu Yang jalanin bayi tabung tuh VCO ya Iya betul Ada yang memang nggak ada masalah apa-apa juga Iya Ada gitu ya Nggak ada masalah apa-apa tapi udah 11 tahun nggak hamil-hamil gitu ya Jadi memang balik lagi gimana dokternya Saya as request dokternya aja Oke Nah kalo yang ini Ini tuh ikan patin Tetep ikan-ikanan ya Ibu suka ikan ga sih Bu? Ya suka Gue udah 9 bulan kemarin Serpakan Gue udah 9 bulan kemarin diiat kan makanan ikan sama ayam Ikan terus ya Ibu kan diiat juga kemarin Udah berhasil hamil kan Bu? Alhamdulillah Naik lagi abis itu Betul banget Kondrat wanita Bu Alhamdulillah Berkat itu langsung jadi hamil ya Alhamdulillah Nah ini Nah kalo ini ikan patin Ini pake asam manis Ini tuh kayak menu dari menado Gitu Jadi mungkin makannya memang harus pake ini Siti Harus pake kuah Nanti ya Ya nanti ya Karena kalo ga pake kuah Si Irva udah nungguin nih makanan-makanan sisaan dari sini Sengaja gue ga masak hari ini Fitra mau dateng Gak usah masak Gapain amet Dia pasti bawa makanan enak Tapi nih ada cerita tuh yang Jaman dulu kita tuh sering banget curhat-curhatan Memang Allah tuh kayak kasih cobaan yang lain gitu Kayaknya mau liat nih usaha kita sampe dimana gitu Kalo aku malah merasa tertantang gitu Oh mau liat usaha aku sama suami oke Mau liat kekompakan aku sama suami Oke kita pantas ngedapetin keturunan Ayo kita usaha sama-sama Tombol merahnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa